Sekuler sama macam Inggris, Eropa, Amerika, macam benua Eropa. Tapi apa yang terjadi sekarang? 1924, sekarang 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 tahun lagi, peringatan 100 tahun tumbangnya. Turki Usman. Dulu diperkirakan mereka, 100 tahun lagi Turki akan sekuler. Tapi terjadi apa yang terjadi? Kehendak manusia tinggal angan-angan. Kehendak Allah yang wujud. Sekarang apa yang terjadi dengan Turki? Mangkir Islam. Pesantren hafal Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Padahal Quran katanya sudah hilang. Nanti kalau naik Mustafa Kemal Atatur, takkan ada anak-anak yang bisa ambil Quran. Tapi kehendak Allah berkata lain, pesantren takfiz Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Ustaz tahu dari mana? Kebetulan saya naik pesawat dari Sultan Sarif Qasir II ke KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Sampai di dalam, mau berangkat ke Abu Dhabi. Ketemulah satu orang berjekot dan berjangkau hidung yang mancur. Rambutnya ikat ganteng. Saya tak siap-siap pembahasarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dulu lihat, kalau dia bahasa Arab, saya bahasa Arab. Kalau dia bahasa Inggris, dia bahasa Inggris, dia sikit-sikit. Saya tanya, Ustaz dari Leo ya? Eh, oh. Ya, saya bilang. Gak pun dari mana? Saya dari Anceh, Pak Ustaz. Anceh, itu singkatan dari Arab, Cina, Eropa, India. Makanya orang manceh itu ada kematannya biru, ada yang macam Arab. Mau ke mana? Saya bilang. Saya mau kusir yang, Pak Ustaz. Mau ke Yordania, Pak Ustaz. Oh, di Yordania. Sekolah apa? Sekolah Baktis Kur'an, Pak Ustaz. Cabang dari Turki. Loh. Sekolah di Turki punya cabang di Yordania, Pak Ustaz. Setahu kita selama ini, sekolah di Arab, punya cabang di luar Arab. Ini aneh. Sekolah Baktis Kur'an, Kiraat 14, di Turki punya cabang di Yordania. Nanti Ustaz. Kalau mau jalan-jalan ke Turki, ini nomor HP-nya, ini alamannya. InsyaAllah kita bertemu ke sana. Oh, dipertemukan Allah. Bondok Taktis dan pusat. InsyaAllah anak-anak kita yang hampal Al-Quran, yang hampal ke Turki, Nanti kita linkkan dengan mereka. Siapa yang mengatakan Turki berubah sekuler? Akhirnya, Bondok Taktis terpusat di Turki. Perkutuan tinggi, hebat, pendidikan agama, jalan. Perempuan istri Presiden Turki pakai jilbab. Padahal, 93 tahun yang lalu, Mustafa Kemal Atatur sudah menghapuskan hijau. Tak boleh menghidat, wajib pakai rohmedek, harus dihirupakan Turki. Tapi Allah berkata lain. Bapak yang menghidupkan Allah SWT. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam ini akan hancur, Islam akan hancur di kepalamu saja. Tapi kepala umat ini akan tetap bangkit. Yang menjadi jaminan adalah, Bahwa pondok Taktis akan tetap ada. Ya, bahwa pesantren akan tetap tegak berdiri. Betul, bahwa akan ada anak-anak hafal Qur'an. Ya, yang menjadi pertanyaan yang hafal Qur'an. Tuhan nanti. Tak ada anak-anak orang. Jangan sampai kita merasa bangga, Islam akan bangkit, Islam akan bangkit. Di mana? Islam akan bangkit tinggi. Tak ada yang mengalahkan Islam. Betul, bangkitnya di mana? Di Turki, ya. Politik Islam di Turki, kalah, mati. Sultan ditumpangkan. Tapi pendidikan agama tak boleh mati. Madrasah Imam Wahfatif, salah satu kandunginnya adalah Najmetin Erpakan. Tulisannya Najmetin. Bahasa Arabnya, Najmetin. Orang Turki, payah niud, Najmetin. Dia sebut Najmetin. Bahasa, jik, jik. Maka mereka pun kalau sholat sering-seringat dengan kita kan, Allahu Akbar. Maka, Allah Akbar. Tapi, ini muliakan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah. Sekarang sudah 2017, Pak Ustadz. Ya. Apakah Islamnya akan bangkit? Islam akan bangkit. Sesuai dengan Nabi SAW. Latak ta'unna. Kostantinian. Kalian akan merebut Kostantinian. Nabi menyebutnya Kostantinian. Sekarang Kostantinian itu disebut dengan Konstantinopel. Didirikan oleh raja bernama Kaisar Konstantin. Dulu orang kalau buat kota, dibuatnya nama dia. Ada orang namanya Alexander. Dibuatnya nama kota Alexandria. Saya baru pulang dari kota Alexandria. Fotonya, Pak Ustadz. Tak saya upload. Karena saya tidak pakai page. Saya hanya mengupload yang pakai page. Biar nampak, Ustadz. Alexander buat kota namanya Alexandria. Orang Arab menyebutnya Iskandaria. Ulama yang berasal dari sana yang masbur. Imam Ibn Nuhab To'illah As-Sakandari. Nama kitabnya Al-Hikam. Wah. Yang suka baca ikat. Ibn Nuhab To'illah As-Sakandari. Dan Iskandaria. Ada raja namanya Konstantin. Dibuatnya kota namanya Konstantinopel. Saya kalau menjadi raja, saya buat kota namanya Somaninopel. Yang tahu orang-orang bapa saya. Raja di raja. Konstantinopel. Akhirnya kata Nabi, nanti Konstantinopel akan direbut oleh orang Islam. Nikmal Amiru Aniru Ha. Pemimpinnya pemimpin terbaik. Namanya sama dengan nama itu kata Nabi. Kebetulan entah tidak. Yang pasti itu jadi Nabi. Yang membebaskan Konstantinopel itu. Laki-laki bernama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih, artinya Samkonaqlo Pak Adi Nama anak-anak Bapak, siapa Bapak? Muhammad Pak Ustadz, Muhammad apa? Muhammad Al-Fatih, mantap Apa yang sudah ditaklukannya Pak? Ah, Bistopeteh Bila ada yang berikan yang baik Kalau perempuan ada Tamarbuto Tabulat, titik Muryatik, namanya Marbuto Muslim, Musliman Mu'min, Mu'minah Muslim, Musliman Mu'min, Mu'minah Al-Fatih, Al-Fatihah Jadi kalau nama anaknya, siapa nama anaknya? Muhammad Al-Fatih Kalau perempuan bayar, siapa nama anaknya? Aisyah Al-Fatihah Al-Fatih, Samkonaqlo Luar biasa Akhirnya ditaklukannya kota Konstantinopel Di ruangnya menjadi kota Istanbul Itu hebatnya orang Islam Orang Islam, tak apa nama-nama dia? Seandainya Muhammad Al-Fatih Di bawah nama dia Pasti dibuatnya nama itu Muhammadiyah Tidak Tapi dia buat nama itu Apa nama kota ini? Di bawahnya nama Islam Istanbul Artinya Islam Kota Islam Sampai hari ini Bapak Ibu yang mau ke Istanbul Ikutlah program Umroh yang singkat Ustaz Ustaz Ujung-ujungnya Umroh Ustaz Cerita tentang Fir'aun Ujungnya Umroh Cerita tentang Pasti telusur-elusuri Ujung-ujungnya Umroh Bapak Ibu Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita Kecuali dari badai zikir kepada Allah Dan zikir yang paling bagus adalah di samping Allah Bagi Umroh Bagi Umroh Saya membawa Jemaah Umroh Dua kali dalam setahun Insyaallah kita akan berangkat tanggal 28 Bagi Umroh Bagi Umroh Silahkan Kalau Ustaz Ustaz Yang membiti Umroh itu lembut-lembut Kalau saya keras Lapaik Allahumma lafai Lapaik ala syarikat Lapaik Innal hamda Wa ni'mata Nakawalmut Datanglah Ustaz dari Jawa Ustaz keras sekali Biar yang terlihat Lapaik Allahumma lafai 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 Wah tuo kala Syarikat räk Setelah 97 tahun 93 tahun Tinggal 7 tahun lagi Apakah Islam ini akan bangkit? Islam akan bangkit Bukan kata Abdul Soman Tapi kata seorang laki-laki Bernama Bernard Lewis Dari namanya saja Bernard Lewis Ini nama orang yang tak sudak dan tak handi wajah Jari nanti di internet B-A-R-L-A-R-D-L-E-W-I-S Bernard Lewis Dari mana dia mau Ustadz? Jemus Kata dia Islam akan menguasai Eropa Kata si Bernard Lewis Ustadz baca di mana? Di perpustakaan Darul Hadis Al-Fasadiyah Etatrismo Maroko Waktu saya selalu dulu Saya baca koran Islam akan menguasai Eropa Menurut analisa Bernard Lewis Orang dari Turki Akan menguasai Jerman Dan terbukti sekarang Dua juta lebih orang Turki Sudah bermigran ke Jerman Dari Turki naik kereta api ke Jerman Penuh Jerman diisi orang Turki Orang dari Maroko Naik ke atas Saya kebetulan kuliah di Maroko Makanya dia maaf Selalu banyak Ustadz tamat Maroko ya? Ya Mesir Mesir, Libya, Tunisia, Al-Jazair, Maroko Sesudah Maroko Naik sampan ke AT Setengah jam Sampai ke Spanyol Di atas Di situ letaknya Bukan Maroke Jadi orang-orang Maroko Bermigran naik ke atas Ke kanan Itu Perancis Itali Ke kiri Spanyol Dan Portugal Tahu Portugal? Tahu Pak Ustadz Apa itu? Bersatu orang Turki kan? Jadi orang-orang Maroko Bermigran naik Ke Spanyol Lalu kemudian Orang Tunisia Sama Al-Jazair Itu Mengisi Perancis Menara Evel Itu nanti Akan tegak berdiri Dan di atas Menara Evel Itu nanti Akan ada Bulan dan bintang Akan berpumandang Mikrofon Azar nanti Sampai Masa Kita berdoa Udah-udah Anak kita yang Azar Di Perancis Allah punya cinta-cinta Begitu Makanya dulu Muhammad Al-Fadih Waktu ayahnya Memandikan dia Lebih suai Apa kata ayahnya? Hai anakku Muhammad Al-Fadih Kau akan Merebut Konstantinopel Dari seberang Hai anakku Muhammad Al-Fadih Kalau kau menajar Kau akan jadi Panglima Perang Kau akan Merebut Konstantinopel Saya mau Ibu-ibu sekarang Begitu Balik dari sini Ambil gambar Menara Evel Evel Evelkan di nintik Hai anakku Kau akan Masa Di Malara Evel Evelkan di nintik Endak Punya anak Nah kau jadi PFS Nanti ya Tapi nampaknya Dengar betul Nampaknya waktu test Nggak lulus ya Saya PFS Golongan 3D Tidak bisa naik Terakhir Mula sepangkat Sudah dikasih tahu Ustadz 3D Inna Illa Wa Inna Illa Kalau mau naik 4A Saratnya Harus doktor Soalnya saya sekarang Ini LCMA Lagi cemas Menengok Amin Baiklah yang dimulihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Gantungkan cita-cita Munah My love In Evel Cita akan Bersumaya Di Menara Evel Itu cita-citanya Insya Allah Anak-anak kita Akan memandangkan Azam Di Menara Evel Insya Allah Teribu Nyaminnya Tidak semangat Amin Itulah Baik Lihat Mulai Kata Allah Jadi Sedangkan Inggris London Itu diisi Oleh 3 negara India Pakistan Bangladesh Maka Eropa Itu dikepung Oleh Orang Islam Saya ulang balik Jerman Siapa yang isi Turki Spanyol Siapa yang isi Maroko Maroko Perancis Siapa yang isi Indonesia Dengan Azazair Inggris Siapa yang isi India Pakistan Bangladesh Akhirnya Induk-induk Eropa Akan diisi Oleh orang Islam Nah Orang Eropanya Sendiri Kemana Orang Eropanya Akan Punah Mati Siapa yang Membunuhnya Apakah orang Islam Akan datang ke Eropa Buat orang panjang Tidak Orang Islam Kenapa Hebat Orang Islam Kenapa Mantap Kenapa orang Eropa Mati Orang Eropa Mati Bukan Karena Orang Eropa Mati Kena Virus HIV AIDS Karena Kenapa Mereka Kena LGBT Lesbian Gay Biseksual Transgender Karena Mereka Tak mau Menikah Sudah Disusun Sedemikian Rupa Maka Bencong-bencong Bertawan Lenggit penyakit Untuk Menghabisi Saya Kementerian Cerama Di Perawang Di Indah Kian Palt And Paper Palt Artinya Bumbur Kertas Paper Artinya Kertas Pas pulang Jemputan Saya depan Saya depan Supir Dispulang Saya tengok Di belakang Dari kaca Ada bully Bully Kalau lagi-lagi Pahli Itu kita Sebagai orang Yang berbudaya Menyapa Yang Diapada Saya tengok How are you Fine Oh bisa juga Bagi Where are you Come from Dari mana Switzerland Oh Dari Switzerland Are you happy Cetra No Lai ada anak Di sibuk Daduk Tak ada Kata dia Why Kenapa Mautime For child Tak ada Waktu Punya Oh Zetal Dia Bisnis-bisnis Beri Seks Bebas Akhirnya Kena LGBT Mati Tak mau Nikah Jerman Sampai hari Ini Menjanjikan Siapa yang Mau nikah Punya Anak Anak Yang ditanggung Sampai Doktor Sakitkan Mereka Tak mau Punya Anak Mereka 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 Beda Seorang Islam Orang Islam Dia Diajarkan Wanya Anak Wanya Rezuki Dan Allah Suka Mereka Orang Menang Tazaw Wajul Wadud Wadud Nikahilah Perempuan Yang Subur Dan Penyayang Supaya Apa Ini Muka Ciluh Hikum Baik Al Umang Aku Bangka Di Hari Akhirat Nanti Umat Yang Paling Banyak Dajat Mampanya Islam Di Eropa Rangat Minat Kalau Islam Ini Hebat Makan Pucuk Ubi Sampai Dajat Doremi Masolah Sido Terus Pakir Itu Maka Secara Populasi Islam Akan Menggeroboti Eropa Tapi Bukan Dengan Cara Pedang Dengan Bom Atom Hiroshima Nagasaki No Tapi Dengan Cara Damai Pernikahan Kelembutan Dan Sekarang Mereka Sudah Mengalami Ancaman Wali Kota London Seorang Muslim Beberapa Pejabat Yang Mendapat Gelar Sir Kebangsaan Di Inggris Berasal Dari India Pakistan Bangladesh Muslim Sudah Memegang Tampu Kebuasaan Orang Eropa Merasa Teranjang Ketakutan Maka Dibuatlah Apa Yang Disebut Dengan Ketakutan Terhadap Islam Namanya Islam Poh 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 Adanya Takut Terhadap Islam Dibuatlah Isu 11 September 2 Twin Tower Gedung Pencakar Langit Meletup Poh Jangan Pakai Meletup 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 Apakah Orang Orang Berhasil Menang Menang Duti Islam Islam Makin Dihantap Makin Dijajar Makin Dicari Berbondok Orang Eropa Datang Kemarupu Mencari Tahu Dutam Islam Beramai Ramai Mereka Datang Ke Eropa Mencari Reprensi Tentang Islam Kalau Dulu Islam Diburuk-burukkan Dengan Buku Orientalis Berbahasa Inggris Sekarang Orang Islam Bisa Berbicara Dengan Bahasa Inggris Orang Islam Menulis Dengan Bahasa Inggris Makanya Kalau Ada Anak Bapak Yang Mau Kuliah Sastra Inggris Mantap Pak Ustaz Anak Saya Ini Mau Kuliah Di Jakarta Ambil Jurusan Apa Bahasa Inggris Jangan Jangan Bahasa Inggris 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 Ustaz Betul Nah Kali kemarin Kita Tanya Ustaz Ya Anak Saya Ini Dapat Biasiswa Kemana Ke Ui Universitas Indonesia Jurusan Apa Jurusan Sastra Inggris Mantap Terus Nah IP Buat Lompat Cepat Kalau Selesai Habis Master Top Berpenuh Kau Ke London Nanti Tau Sial Saya Terjemahkan Bagi Transkrip Berwasa Inggris Ceramahnya Abdul Soalan Penterjemahnya Anak Muda Yang Dari Ui Membuatkan Tekstnya Siapa Anak Dari Sain Teknologi Tiga Yang Menggoruk Satu Video Supaya Cantik Nampak Siapa Yang Membuat Anak Dari Fakulta Sain Teknologi Di Upwardkan Ke Internet Ditonton Oleh Donald Trump Selama Ikut Drama Don Mebe Dari Donald Trump Dari Donald Trump Who Is This This is Abdul So Who Is This Is A Scholar Mosul From Indonesia Oh My God Kim Saya Di mana-mana Cerama 60 men Cara Lebih Dan Kurang Tadi Saya Mulai Jam Satu Sekarang Sudah Jam Dua Pas 60 men Sesuai Dengan Yang Terdur Dibotol 600 Dibotol 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 Pilih Pengurus Masjid Nurul Yakin Pandai Dibotol Kasih Satu Lebih Sejam Seklar Luar biasa Masjid Selalu Liat Begitu Saya Sampai Dibotol Sajalah 300 Untuk Sholat Sunat Sunat Masjid Allah Begitu selesai sholat dikasih pula Lombos kubir, lombos pisang, lombos panjang Dimana-mana secara lama selalu saya katakan Memang herban makanannya Tapi sayangnya plastiknya tak dibuka Mampir dari disitu dibuka kan langsung Lombos panjang Terus begini yakin Nohul taknya cahaya Yakin, yakin, akul yakin, nohul yakin Bahwa Islam akan bangkit di masyarakat Apakah dia akan bangkit di Eropa? Ya, kata Nabi akan berkuasa nanti di Konstantinopel Sudah, ada sebuah jari yang belum Mana? Ruh! Surat Al-Ruh Ruh! Runtif dimana? Roma, Romawi, Roma dimana? Kita di puncaknya nanti Islam akan memuasai Makanya mereka sekarang sedang kena penyakit Namanya Islamfobia Orang barat di bawahannya takut Takut, takut, takut Penyakit orang barat yang tak bisa dilantai sekarang Dalam takut Mereka bawahnya dia takut, kata dia Duduk di tepi sungai Nyantai-nyantai Dengan anak, sorry-sorry Takut, kenapa? Kata dia dari dalam sungai Nanti akan main makhluk ke atas Apa namanya? Oh, silam Malam-malam mereka di taman Menengok bintang-bintang Takut Kata dia nanti akan datang dari bintang Turun ke dalam Apa namanya? Alien Duduk-duduk Menengok mobil mewah Takut Kata dia mobil-mobil ini nanti akan berubah Menjadi orang bergunung Apa namanya? Transport Monton juga Mereka nih Nengok kelelawan Kawan Keluang Kecil orang lawan Takut juga Nanti akan berubah menjadi pet Menengok laba-laba Berubah menjadi sepira Cicak men Tapi yang paling mereka takutkan adalah Sali Apa? Islam akan berkuasa Nanti kami akan dipancung Nanti kami akan diledakkan Mereka ketakutan-ketakutan Akhirnya maling teriak-maling Mereka tuduh kita teror Teroris Yang pun jengkot teroris Yang celana gantung teroris Yang pakai cadar teroris Akhirnya umat Islam pun takut melakukan ini Ustaz Oman takut ditulis keloris Dia tak punya ikut Yang mau punya ikut silakan Yang mau otok kaki jalanannya silakan Asal jangan jalanan orang Di botongnya Yang mau istrinya ke cadar silakan Dosen melarang mahasiswa Mahasiswi pakai cadar Ini tidak betul Tantanglah mahasiswi Menangis Kamu kenapa Saya Pak Ustaz dilarang dosen masuk kelas Kenapa kau dilarangnya Karena saya pakai cadar Ini hak kamu Saya kasih rekod Waktu itu jabatan saya Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu Nah pulang saya duduk disini Karena tak nai-nai Mucu memudukkan diri Ini rekod dari Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu Pergi ke bunga dan ke rektor Akhirnya dia pun bunga dan ke rektor Tak dia menangis tadi Saya tidak tahu Karena saya tak mengikuti Kata rektor Kamu berhak untuk pakai cadar Akhirnya dosen yang melarang itu kalah Boleh pakai cadar Itu hak dia Kenapa kita nanti Semua orang pakai cadar Ke cadar kita marah Dia pakai cadar seperti dia senyum Berarti kita sudah suka setak Anak dan istri bu pakai cadar Saya ditolak jalan mertua saya Pak Ustaz Kenapa kau ditolaknya Karena saya pakai cadar Mertua berke Jahil di kapal Bagus Apa pula salahnya Ikhwan Losen-losen lebih kenal Lelungan siswinya pakai cadar Coba manusia itu tak pakai cadar Cantik pula Kasih ini Bagus Hanya saja bagi ibu-ibu Yang anaknya ber cadar Kalau dia pulang bawa kawan Di isu di teko eleno Dikuasai Tapi bukan dengan cara Kodak Mancurkan Bunuh Letakkan Matikan Rampas artannya Tidak Islam akan datang menjadi rahmat bagi semesta alam 17 Agustus 1945 Bukti bahwa kita sudah bangkit dan merdeka Merdeka belajar agama Tak ada lagi larangan di pekat baru untuk belajar Kurhan Silahkan Uzbekistan Tajikistan Kazakistan Kirikistan Yang ujungnya tantan-tantan-tantan ini Dijajah oleh presiden bernama Gorbachev Ada orang mengatakan Kau tahu nama Gorbachev asli? Tidak Cecek Gorbachev Gorbachev dari Rusia Rusia menjajah negara-negara Islam Bapak ibu tahu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barbisbah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barbisbah Imam Mughali Imam Mughali makamnya di Uzbekistan Dijajah oleh Rusia Tapi Allah berkata lain Tapi ekor bajet jatuh Naik presiden bernama Boris Yeltsin Boris Yeltsin naik Sekarang Vladimir Putin Negara-negara ini memerdekakan Dijikistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kyrgyzstan Merdeka Islam bangkit Tapi ada satu yang unik Apa dia? Ternyata selama mereka dijajah oleh Rusia Uni Soviet Tidak boleh belajar baca Quran Karena mereka komunis Komunis kejam Agama Kata dia jaduh Haram Bajuan Tapi begitu merdeka Anak-anak di Uzbekistan, Tejikistan, Kyrgyzstan, Kazakistan Apa Al-Quran Mereka menciptakan Pakai kertas Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman 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 Tidak boleh belajar Dia tanya Tentara komunis Digali Campakkan Pasir-pasirnya Ditutup dari atas Lalu dipasang Karpet Di dalam Anak-anak Baca Quran Mana bisa baca? Langku mati Pakai suara Ikut ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Persis Macam Nabi Muhammad Nafal Quran Kepada Jibril Tidak membaca Tapi mendengar Suara Nama Teorinya Teori Tau 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 Tentah Nengok Apal 30 Anak-anak Mujizat Jadi Kalau di Pekan Baru Ada Satpol PP Di Pekan Baru Melarang Bajuan Kalau ada Satpol PP Di Pekan Baru Melarang Bajuan Itu Satpol PP Dari Rusia Kalau ada Kondisi Tentahan Melarang Baca Quran Malah Memperingati 17 Agustus 1945 1945 Diperingati 2017 Mari bisa diundang Oleh Pak Komandan Koren Wira Bima Ustaz Soma Nanti sore Memperingati 17 Agustus 1945 Datang ke Masjid Anul Kita mau acara Acaranya apa Pak? Baca Quran Yang paling kecil Anak Kapal Quran Tapi Tidak semua Umur 4 tahun Setelah Di Pusat Andor Komandan Koren Langsung Kemudian Setelah itu Kemarin Suri Datang pulang Staf Dari Kapal Dah Apa yang betul Kapal 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Staf Pak Kapal Mak 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 Bisa Ustaz datang Tau Siah Naji Bersama Pak Kapal Dan Bapak Komandan Koren Wira Bima Mak 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 Saya Sedang ada Acara Pengajian Pula Di Rokan Budu Oh Yalah Lalu Itu Kami Mak Lalu Pak Ustaz Oke Siap Apa Apa Mak Nanya Di tempat kita Tak dilarang Mengaji Sedangkan Di Rusia Di Uni Soviet Yang dilarang Bisa Anak Kebaluan Masa Di tempat kita Tidak Maka Islam Akan Bangkit Di Eropa Ya Islam Akan Bangkit Di Rusia Ya Amerika Apalagi Islam Akan Bangkit Tidak Bukali Obama Menyampaikan Tidak Tidak Politiknya Yang Agak Contoh Contoh Kepada Islam Mereka Itu Tak Diragukan Yang Diragukan Adalah Apakah Anak Anak Kita Akan Tetap Islam Di Masa Akan Datang Bapak Ibu Yakin Tak Islam Dia Akan Bangkit Dia InsyaAllah Bapak Ibu Tak Yakin Saya Yakin Aku Yakin SDIT SMP Islam Pondok Pusantren Maka Maka InsyaAllah Akan Bangkit Nanti Anak Anak Gadis Anak 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 Kalian Akan Dipertemukan Dalam Akad Nikah Yang Baik Anak 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 Kalian Nanti InsyaAllah Para Bapak Amin Kota Bukan Baru Kota Metropolitan Yang Madari Banyak Orang Yang Gelisah Ngadu Ke Saya Ustaz Somad Banyak Sekali Karaoke Banyak Sekali Warne Saya Bilang Warne Tumpu Karena Banyak Anak Anak Remaja Anak Anak Yang Datang Seandainya Anak Anak Muda Kita Tidak Mau Ke Warne Dan Karaoke Pasti Mereka Tutup Coba Kalo Anak Anak Muda Semuanya Ngaji Tidak Yang Mau Diadak Bro Ayo Kita Nyanyi Agak Dua Tiga Lagu Yuk Tidak 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 Sunyi Mereka Tetap Bayar Lestrik PLN Bayar 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 Karyawan Apis Muda Akhirnya Mereka Tutup Tutup Ayo Tidak Upar Tidak Ada Nyanyi Gimana Kita Jangan Nyanyi Semuanya Anak Anak Dr. Marni Muhammad Saleh Wajib Ketika Ustaz Muzamil Hasballah Yang Suaranya Mantap Dari ITB Berapa Ribu Datang Anak Pekan Manitian Datang Ke saya Berapa Ribu 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 Ustaz Muzamil Akan Tampil Jam Lapan Jam Enam Anak Akhwat Sudah Tengah Muzamil Menikah Di Bandar Aceh Saya kebetulan Pas cerah Mahdi Kota Jadik Hari ini Adalah Hari Duka Cinta Dan Berkabung Anak Anak Gadis Ustaz Muzamil Hasballah Menikah Begitu Juga Nanti Di Hari Pernikahan Syekh Rasin Hari Berkabung Anak Anak Gadis Seluruh Indonesia Maka Siapa Yang Mau Dapat Boking Memang Bapak Ibu Yang Bapak Bapak Ina Kalau Sehrasif Jadi Kepala Rumah Tangga Istrinya Pula Dapat Yang Soleh Maka Dia Lagi Jadi Imam Ke Depan Bismillah Yang Ditanya Ke Istrinya Kalau Ustaz Sombat Dan Imam Yang Ditanya Mau Ayat Apa Kalau Sehrasif Tidak Mau Suwata Imam Siapa Atau Moshe Surat Atau Moshe Atau Suwata Bisa Semua Jadinya Question Wa Indah Bulekan Allah Hintam Saya Tampak Adanan Berempuan 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 Anak 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 Dalam Sudah Dengar Baca Quran Bismillah Rahman Rahim Ya Berasakan Berempuan 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 Bapak Ibu yang memilihkan Allah InsyaAllah Islam akan bangkit ke depan Maka yang sedang kuliah S1 lanjutkan Saya dikat sekolah Allah Kamu sekolah apa? FH Serjana hukum Mau lanjut kemana? Bila saya bingung Pak Ustaz Hukum Belanda Orang yang luas neraka Jangan gitu bro Kamu lanjutkan S2 Untuk apa Pak Ustaz? Kamu tekuni hukum Belanda ini S2 ambil di bukit S3 nanti kau berangkat Ke Leiden University Belanda Untuk apa Pak Ustaz kau pulang? Nanti kalau ada tanah Orang meridau yang misrawat Ada perusahaan yang menambil hak tidak Yang belajar apa? NT Lembaga bantuan hukum Untuk menolong orang-orang Islam Dan ini bangkit Ini banyak orang mendikotomikan Kalau belajar agama Islam dapat pahala Belajar Quran dapat pahala Belajar hadis masuk surga Belajar ilmu komputer masuk raka Karena komputer itu semuanya anak kapir Mereknya Samsung Pada Sony Sony Iya lah Mana ada komputer mereknya Alcambulina Itu kan alat Ini anak-anak yang dipakai siang di dalam ajaranya Ini anak kapir semua punya Listrik Lipats Mikrofon Kamera Ini anak-anak kita di dalam ajaranya Ini alat Alat gak apa-apa Di bahasa Arab Sejarah Islam Bahasa Inggris Semua untuk menolongkan Lama Allah Blok saya sampai hari ini belum diterjemahkan ke bahasa Inggris Buku saya 37 masalah populer Masalah turban Belum diterjemahkan ke bahasa Inggris Kalau ada anak sastra Inggris datang Ustaz Saman Mau saya tertirma Tertirma Kita buatkan pdf-nya Ya Kita share nanti dalam bentuk pdf Masukkan ke playstore Silahkan Tau siang-tau siang Semalam saya baru tahu Bahwa Ada rupanya dosen dari Bandung yang memhitung Selama Ustaz Cerama sampai sekarang Sudah kami hitung Gak tahu asal dari mana Viewernya sebanyak 17 juta Bapak Ustaz Dan video-video yang tersebar dari bulan pendek Yang panjang yang dipotong Gak tuh hitung lagi panjang yang repot Bapak Ustaz Saya sekalipun tak pernah mengupload Gak tahu Instagram Facebook Twitter BBF Whatsapp Passwordnya namanya gak tahu Wah biarlah Udah semangan luar biasa Bapak Ustaz kami potong dia Bapak Ustaz saya sudah masukkan di CD Bapak Ustaz yang mempapikan ke orang kampung Ini boleh saya di cetak Bapak Ustaz silahkan Ini boleh saya beli banyak Bapak Ustaz boleh Ini saya juga boleh Bapak Ustaz jangan Amal jariah silahkan Berbagi bersama Berapa tetangga Menjadi amal jariah Yang luar biasa Jadi teknologi Bapak Ustaz yang mempunyai Untuk menolong agama Allah SWT Anak-anak juga Kenapa bosan dari tadi anak muda Orang tua memang sudah layaknya baik Kalau ada orang tua tak juga lagi ke masjid Kapan lah Malaik kalau mau udah minta-minta Sekarang emang lah Nanti mau bisa Anak-anak juga nih Umur dua puluh Karena aku benar-benar disini Anak-anak udah dijelaskan tiga Yang pertama namanya Untuk ma'idnah Ini yang dipanggil Allah Ya Ayyatum ha'idna Sulawakum ha'idnah Untuk ma'idnah Dibawaannya ke kanan Ke kanan Kejuali keluar dari Jendrawasi Memang harus begini Kalau ke kanan Nanti sudah Bawaannya maksudnya Ke bosjid Ke pengajian Yang satu lagi Dibawaannya Ke kiri Bawaannya mau Mau ma'u Mau nyanyi Mau keselangan Mau wab Jumpa sama orang Tak ada sempat santun Orang semuanya Maksud Assalamualaikum ustaz Dia tak sihat Sihat Tapi ada yang tengah Ini jelas baik Ini jelas jahat Ada yang tengah ini Lawamah Lawamah Baling-baling Diatin bukit Pucuk telur Dikir angin Kemana esaya Sembanyak disiplin Kalau Ada ustaz Adi hidayat Pagi di Anur Jam 9 Kita ke sana ya Aduh Nanti subuh Kita ke masjid Kerolyakin Di Jendrawasi Aduh Nanti misalnya Kita kalau oke Tidak Aku sudah haji Nanti aku yang bayar Aduh Jangan 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 Sampai jenis Kalau sudah dihidrat Maksud hijrah Total Hijrah Total Hijrah Total Sekali hijrah Tetapi hijrah Yang Memang selamanya kita tak baik Tapi setelah Naji ini Aku yakin Sampai masanya Kita akan berjumpa juga Cuma untuk sementara ini Sesuai dengan pesat Ustaz Buatlah makhluk pada tempatnya Disini karena aku kuliah Kemandung Kau mau kuliah kemana Aku bersekolah Jadi masa lalu kita Anggaplah kita Menang kerja Tetap biar-biar Kita bensin Kita ada lakar Untuk foto dan nama Allah Lupuhkanlah kontakku Geser Nah disini dia Akhirnya Allah berikan Janji Allah Siapa yang Mujah adalah Melawan Harsunya Untuk mencari Jalan kali Lalu dia Namun Subhanah Akan kami tunjukkan Jalan kali Lawan halal Nanti setelah Kau berhasil kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Di Salempa Kau pun akan Pulang pepukat baru Menjadi dokter Spesialis Di rumah sakit Ibu dan Anak Zainal Sampai di sana Jilbabnya Panjang Wajahnya Bekas air Uduh Tangannya Bawa jarum Sunti Ibu-ibu yang Mau melahirkan Ibu Ibu Sabar ya Bu Ibu Insyaallah Anaknya lahir Tuh Lucu Baca Salatullahi 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 Salamullah Habis Habis Habat Pasuk Oh Bagaimana yang pulang Bagaimana yang pulang Bagaimana yang pulang Belajar agama Rambut Metal Ngocap Durian Tiga warna Merah Puning Kelabu Yang ini Potong Pulang Di kosan Yang berlaku Yang ini Kalau di kosan Dulu kami namanya Cakut-cakut Cakut 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 Oh Ambul Kuku hitam Kuku hitam Masuk Antik-antik Oh Yang ini Itu lah Antik Macam Bikul Bagaimana yang mau melahirkan Mana 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 Oh Kucut Yang mau mati Saya berarti mau Kontak Bagaimana Soalnya itu Kalian jadi dokter Silahkan Jadi dokter Pergi nanti Ke pergabungan Suku Talang Mama Talang Ribi Suku Adik Suku Sakai Buat Acara Operasi Bibir Sumpir Berat Setelah Operasi Akan Ada Terdek Akbar Bersama Ustadz Abdur Sama Cuma Kalau bisa Operasinya Sebelum Tau Siap Tau Siap Jangan Tau Siap Itu Pasal Ceraman Dia mau Ketawa Gak 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 Operasi Gratis Nanti Kita Pergi Pula Ke Daerah Sana Si Pang Tinggung Ini Perlu Dibuat Pencerahan Kadang Banyak Orang Yang Perbingungan Mau Pilih Alam Pemajian Pagi Kita Buat Tablet Akbar Bersama Pengajian Dengan Syek Rasit Dilanjutkan Ceramah Ustadz Soma Diawali Dengan Kitab Masal Masal Cuma Kalau Arab Sana Siapkan Cuma Nanti Kapan Banyak Yang Pondisional Yang Baik Bicara Ades Manum Kalim Dari Raja Pobong Dari Sudara Seagamanya Belum Sudara Sebaksa Setan Air Beru Diangkat Aku Baca Silah Cinta NKR Pondis Buat Anji Dominika Kenapa Ingin Baya Allah Pahata Akhirnya Harbis Waktu Kita 90 Pas Dari Dua Tiga Puluh Anj Waktu Yang Mulisan Oh Ini Tepat 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 Ashar Kita Berhenti Sholat Ashar Habis itu Saya Tau Siap Pulang Ke Majelis Ibu Ibu Di Perumahan Metan House Bagaimana Menurut Tentang Orang Yang Enggan Berpolitik Kalau Umat Islam Ditinggalkannya Politik Kalau Umat Islam Meninggalkan Politik Maka Islam Akan Dimimpin Oleh Orang Politik Tapi Tak Faham Diting Tepat 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 saya tak faham bahwa politik tapi adik-adik yang ambil disipol fakultas ilmu politik ilmu sosial politik lanjutkan Ustaz Toman, ya saya mau mencalik DPR tahun ini Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz kamu mau jadi DPR tidak, kamu kamu perjuangkan dia apa itu Pak Ustaz, kalau kamu duduk nanti di DPR, kamu akan perjuangkan pendidikan agama di sekolahmu yang kedua, buatkan perda syariah yang ketiga, perjuangkan Islam dengan politik, mencoba insya Allah, sampai sekarang tidak ada telefonan pun menurut Pak Ustaz tentang demokrasi Pak Ustaz, demokrasi itu adalah pisau kalau dipotongkan ke leher kapil dapat pahala, tapi kalau dipotongkan ke leher kita, mati kita saya kasih contoh 10 anak menerapkan demokrasi ayo kita cabut karoke yuk yang 9 setuju yang 1 tak setuju saat itu demokrasi jahat dan negara-negara demokrasi 9 orang menang suara terbanyak suara terbanyak tapi bisa dibalik setelah anak-anak dari Najib terangkan demokrasi ayo kita karoke tapi udah haji maka berubah yang 9 tak setuju yang 1 setuju maka saat itu yang menang adalah yang benar oleh sebab itu karena saya suka al-Qarabawi dalam bukunya yang menjadikan daulah diterbikan oleh darun suruh beirut itu adalah cara persaksian saya Abdul Soman orang riau bersaksi bahwa orang ini layak saya dipilih sebagai kubunan riau ingat bulan 6 2018 kita akan mencablos pilih takut mimpin yang bisa memperjuangkan Islam diri yang memasak datang nomornya belum ada pendaftaran ke DAPI saya menandakan cerita bahwa yang menjabut nyawa kita bukan malaikat Israel apa ada yang membantu malaikat Israel Israel hanya menjabut nyawa saat ini tenggorokan sahaja apa pernah itu malakul maut itu yang betul dalam surat Alim Lamin Tanjil yang dibaca sholat subuh malakul maut malaikat maut itu dalam Tuhan oleh sebab itu malaikat maut punya akwat akwat itu staf-staf penolongnya jadi malaikat maut kan satu bahwa hati banyak jadi mana dia cok-cok dia adalah akwat para penolong-penolongnya dia semacam general manager yang akan mengurus manturi ustad pernah bilang hadis lemah bisa menjadi hasan kalau banyak jalurnya anak masih belum wakaf pak ustad tolong jelaskan ini memang gua es 16 datang muka potong pertemuan pertama kulit selesai kulit arfi saya ngajarnya di jok-jok puluh hari kamu dapat hadis ini dari siapa dari imam tirnizi pak ustad dari jalur imam tirnizi ya yang kedua dari mana dari musnah lo al-haqib pak ustad terus yang lanjut di mana ini dapat saya dari musnah hampan dan hampan pak ustad jalur dari musnah bin hampan sampai ke nanti loib tapi jalur yang tirnizi loib juga jalur yang ini loib juga tapi karena jalurnya banyak bisa naik derajatnya menjadi hasan di loib dengan syarat tidak adab keriwayatnya yang kata berdusta kalau keriwayatnya kaza tak bisa dia naik derajatnya contoh lain jalur yang ini loib sampai ke nanti loib tapi yang ini jalur hasan maka hadisnya ini disebut namanya dia sebetulnya maik tapi naik derajatnya menjadi hasan karena yang tadi tak juga paham kau nanti lah kalau aku belajar bahasa arab belajar dalam bahasa arab dia lagi dalam al-quan hu Allah apakah Allah itu lagi-lagi pertanyaan ini dari teman anak yang man muslim dia bertanya kepada anak tapi anak tak bisa jawab karena anak tipis terima tolong jelaskan pak ustaz ada muzakar hatiki laki-laki sebenar laki-laki 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 ada ada mu'anas hatiki perempuan sebenar perempuan tapi ada yang majazi bukan hatiki bukan sebenarnya majazi kiasat contoh kalau saya menunjuk matahari matahari itu tidak disebut Hazar Syamsud tapi matahari disebut Hazihi Syamsud kalau mahu bulan Zalika Komarun Zalika lagi-lagi waktu saya menunjuk bulan Zalika Komarun tapi waktu mahu menunjuk matahari Tilka Syamsud masak matahari jantan bulan pentina maka itu tidak lagi berlaku hukum hakiki tapi berlaku hukum majaz bukan hakiki yang hakiki ini Hazar Rajulun Tilka Imratun Haziri Imratun Zalika Rajulun tapi ketika saya menunjuk yang bukan gozakan bukan manas makanya dipakai majaz makanya ada tiga hakiki muzakkar hakiki muzakkar majazi mu'anas hakiki mu'anas majazi itu dalam kaedah dia tak menangkap itu dia tak pandai kita dudukkan dia pahamkan makanya orang Islam musti bisa apa benar orang berkorban tak boleh ngontong buku siapa diantara kalian yang menengok bulan sur 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 ingat tanggal 1 sur hijab diantuk pada tanggal 23 agustus hari rabu kuasa sunan dari tanggal 23 sampai tanggal 31 23 24 25 26 27 28 29 30 31 bagus kuasa 9 hari yang tak bisa puasa banyak-banyak sholat sunan yang tak bisa sholat sunan banyak-banyak berjah kur'an yang tak bisa berjah kur'an banyak-banyak sikir kalau kamu mau hukuman dari tanggal 1 sur huquman yu huquman jangan potong rambut jangan potong huku hukumnya sunan bukan rukun bukan saran bukan wajib jangan potong rambut jangan cukur kumis jangan potong jambut jangan potong buku dari mulai tanggal 1 sampai potong setelah memotong lalulah potong buku rakit kumis pangkas rambut dan lain sebagainya hukumnya sunan bukan wajib bagaimana mengapa yang berbetul yang nanggapi perpecahan umat di masa sekarang sampai yang harus dikelagukan Pak Ustaz Ustaz Adi Hidayat itu formasnya Muhammadiyah saya tak Muhammadiyah saya 5 tahun jadi anggota lembaga Baksul Masa'il Edmuryum sekolah Al-Wasliya sekarang di bagian Fatwa Pergi bersaja terbiat Islam tapi ia tak penang menyalakan saya saya tak penang menyalakan Pak ada orang Bismillah saya hormati saya kalau imam Bismillah saya lihat Bismillah Ayre Bismillah tapi kalau Muhammadiyah Bismillah Yes Ayre Alhamdulillah Ya mazbillah Amin Tidak saya salah Ustaz kan tidak pernah ceramah di Masjid Muhammadiyah Dua tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah Jalan paus Enam bulan Ceramah di Masjid Muhammadiyah Belakang ramai Tak ada masalah Yang jadi masalah itu Kalau kita berkata Tenteng Tahu Masjid itu Masjid Muhammadiyah Hancur juga Se-Abtur Rahman Sudes Imam Masjid Lera Tahu pernah saja Bismillah Jaha Waktu dimakkah Tapi waktu disuruh jadi Imam di Istiqlal Jalan paus Bismillahirrahmanirrahim Almanirrahim 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 BM1685JB Mohon di Bagaimana kita ada hubungan dengan Bismillah Jaha Bagaimana mendapatkan ustadz dari sebagian ustadz yang hidup dalam Islam tapi tidak menghidupkan Islam Misalnya ada seorang ustadz yang mengajar bayaran ataupun amplop dari Nemaah Sementara kita tahu Rasulullah tak pernah meminta bayaran seperak pun dari kumandang Bagaimana tanggapan pak ustadz? Ketika yang bawah benang tolong tulis Ketika yang ketika itu yang tulis Angka-angkanya saya tulis Ketika Nabi Perang pada hari Jumat 17 Ramadan tahun ke-2 Dapat harta rampasan perang sebanyak 50 ribu keping uang dinar 50 ribu keping uang dinar 50 ribu keping uang dinar 1 dinar beratnya 4,25 gram 2 juta sekarang Nah yang punya kalkulator 2 juta kali 50 ribu keping Sama dengan 100 miliar Saya ulang 2 juta kali 50 ribu keping Sama dengan 100 miliar Berapa jatah Nabi? Kumus Hamsah 5, kumus 1 per 5 Sekarang pertanyaannya Jika perang padar memperoleh 100 miliar Jatah Nabi 1 per 5 Berapakah Nabi dapat gaji waktu itu? Berapa? Yang bilang nabi tak punya gaji dari siapa? Gajinya dimana? Lalu Imam Masjidil Haram itu Khotif Abdul Rahman Sunis Jodh Shurek di Masjidil Haram Mujud Nabawi digaji tak? Digaji Gajinya dari mana? Baitul Mal Baitul Mal itu Dari mana? Zakat Wakab Imbak Sodak Bawah Nima Atalap Pasar Perang Makanya kalau ngaji Harta Nabi tak ada 5 gaji Nabi tak ada 5 gaji Nabi tak ada 5 gaji 20 pilih ya Mas 20 pilih gaji Mestinya bukan baru ini Punya Baitul Mal Jadi kota hari cuma Tidak ada lagi level Bait rumah Baitul Mal Masjid tempat sholat Baitul Mal Tempat harta Zakat Wakab Imbak Sodak Ustaz-Ustaz Penjelamah Perbanir Tidak lagi dikasih Aplop Cuma-cuma Ustaz Nabi Aplop Memang Ustaz Nabi Aplop Dari mana Dari gaji Transfer Langsung Ke nomor Itu Jelas Apakah oleh Masjid Menggunakan Mengambil Sebagian Daging Kurban Untuk dimasak Menjadi Makanan Panitia Yang dimakan Bersama Setelah Dipotong Gaging Bertimur Setinggi Bukit Bukit Datang Seorang Ibuk-ibuk Memotong Baging Setelah Dipotong Bukit Dekati Bukit Dari 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 Bukit Bukit Dari Dari Pemakan Yang dimakan Nabi Punya Papa Stelah Status Kepemilik Stge Status Dari Masalah Husat Masalah lalu menghalalkannya gimana caranya ini cara menghalalkannya bapak-bapak pemilik sabi nomor satu ya bapak dokter Anus pulan, bapak GHI pulan bapak insinyur pulan, bapak dokter pulan bapak profesor pulan datang 7 orang pak sabi bapak ini ya minta kami memakai rumah kami masak pagi ini ya pak kami kalau makan lantong sayur dan tenaga pak kata mereka ambil lah, ada sabi yang makan mula-mula, mula-mula kita bisa, kan ada pisau kita hebat kalau gak akan tadi ambil lah maka boleh tadi ambil 5 kilo, seluruh itu apa boleh kita menawar harga hewan kurban boleh tim surfing pergi ke Muala Lengu pergi ke Paya Kumbu mencari beragam ya sampai ke Muala Lengu tiga Muala Lengu oh yang tau-tau peninggu kuman tau mana pulang lalu itu dia aja buat kalau ada hadisnya hadis palsu siapa yang mau buat bukan kambing sekarang saya lagi hai mohon maaf cakap halangan apakah boleh saya duduk dalam masjid soalnya dalam jarang besar tiga Muala Lengu lihat Ustaz Somad secara langsung saya gambar orang senyum apa aja orang yang sedang berhalangan tidak boleh masuk masjid tidak boleh sholat di masjid tidak boleh intikap tidak boleh puasa tidak boleh megang Tuhan tidak boleh bawa Tuhan tidak boleh baca Tuhan nah tujuh begitu kita pikul islami Muala Lengu tukseh wabah suhaidi jadi kami yang mau mendengar penajian dimana di emperan masjid dalam ini ya emperan masjid emperan masjid itu untuk orang yang berhalangan mohon maaf bukan saya bilang bapak berhalangan び jangan jelaskir jangan apa Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Wahalannya sampai. Karena waktu itu wanitia sudah meninggal. Diambilnya kamping, satu lagi dipotongnya. Ini untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Muhammad waktu itu sebagian sudah ada meninggal. Sampai. Seantainya tak sampai, pasti kata Nabi. Ini untuk umat Muhammad yang hidup. Ya, yang tadi tidak dapat. Pada saat dilaksanakan sholat wajib kerja mahaan, orang yang berada di sok depan buang angin. Dan meninggalkan soknya. Pada saat itu yang berada di belakang dan kiri kanannya tak pegeser, menggantikan posisinya. Karena orang pun takut kalau tinggal di situ, dia dikentuk juga. Itu apa anda yang saya katakan? Apakah sah sholat ulai kapa, Ustaz? Sahnya, sholatnya sah. Hanya saja, tak sempurna. Karena kata Nabi seluruh suhu, lurus dan rapatkan sok. Fahin atas kuwi atas suhu, bintamah mis sholat. Karena sempurnanya sok, sempurnanya sholat, kalau rapat. Maka tak boleh menggantikan takgirat uliuram sebelum tengok sok. Terus, sok. Kaki tengok kaki, sama panggung tengok panggung. Bagaimana cara menggantikan sholat bagi wanita yang berhalangan? Perempuan yang meninggalkan sholat tujuh hari karena halangan tidak perlu dikata. Kami diberitahkan menggantikan kuasa, tapi tak disuruh menggantikan sholat bagi perempuan akhirnya. Bagi lagi-lagi yang mahu tak menggantikan. Bagaimana adab tertetangga agar tak sibuk mengurus tetangga lain? Berbahagialah orang yang sibuk mengurus naibnya sehingga tak sempat mengurus naib orang lain. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus cacat dirinya sehingga tak sempat menengok cacat orang lain. Berbahagialah orang yang mengurus suaminya sehingga tak sempat menengok lagi orang lain. Berbahagialah orang yang sibuk mengurus istrinya sehingga tak sempat menengok cacat orang lain. Tentang tiba Karena banyak yang merangkapan Kalau dibicarakan itu adalah kenyataan Tidak termasuk tiba Apa hukumnya Pak Ustaz Maukah kamu Mau makan bangkai Tentulah kamu benci Jangan makan bangkai Bicarakan air orang lain Stop memperbanyak zikir Di tempat-tempat sayur Tentang lampanya Eh, udah tau anak saya Allah masuk ni alas Bagaimana caranya menikmati orang Yang tidak menghargai hak orang lain Siapa yang tak menyayangi orang lain Dia tak akan disayangi orang lain Kita orang dibuji Melayu Dan jam kuning Diajarkan sopan Tentang tata kerama Bahasa etika moral Maka hormati Tak sayang kepada yang muda Tak hormat kepada yang tua Bukan umat Muhammad Apa hukumnya Apa hukum jika mendudukkan menginjak Apa hukum jika kita menduduki dan menginjaki Pak Ustaz Siapa pun nanti duduk Siapa pun nanti duduk Siapa pun nanti duduk Menuduki orang Memijak orang Makanya solim Ittap usul matakurlah kamu Pada perbuatan solim Fahimna solim Makanya perbuatan solim Seluruh matut Akan menjadi Pada hari kiamat Akan menjadi kegelapan Pada hari kiamat Sampai-sampai menginjak Pak Ustaz Tak boleh Ustaz tadi masuk Berapa bangun Sudah setejak Sayangkan Tangan saya Saya dulu Mesti apa Mesti apa Keluar Jawa Amin 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 Bakal memaksud dari Surat An-Nisa Ayat 24 Dan ayat 48 Saya dah bulan padahal Masih tahu Saya bukan Ustaz Adi Hidayah Ya kalau disebut Itu tahu Dia lagi Bukan ayat Setiap dua Leliasa Setiap dua Sampai Kalau mau tanya Ayat Tuliskan Situ Kalau saya baca Kalau ayat 24 Ayat 48 Saya tahu Saya Dah bulan padahal Sikap Akni bukan Ustaz Dari Hidayah Bukan kita Selesaing Melaksanakan Malam wajib Bisa ragu-ragu Apa untuk kita Batal Ketika sholat tadi Bukan kita Mengulangi sholat kita Jangan kamu Batalkan sholatmu Hatta tasma'a Sultan Sampai kau Dengar suara Atau Dipanggil Bukan Jangan kau Batalkan sholatmu Sampai kau Dengar suara Atau kau Cium bau Senang sholat Pasal 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 Jangan kau Ulangi suaramu Sampai kau Dengar suara Atau kau Cium bau Sana ada yang Bersuara Tapi tak Bapak Ada yang Bers Bapak Tapi tak Bersuara Apa maksudnya Tentul Bolehkah kita Mengakikahkan Ini sendiri Boleh Mana Adanya Bersambung Bersambung Nabi Mengakikahkan Ini Setelah Nabi Sohi Adanya Bersambung Al-Alban Hadis Sohi Dimana Sudah ada Di buku Tiga Masalah Populet Ustaz Kau juga Buku Ya Bersambung Bersambung Masalah Bapak Ibu Yang belum Adikah Balik dari sini Langsung Dikabir Nanti Habis Makin Kau Menang Tetanggar Sahabat Nams Makan Tapi Kalau sudah Empat Tiga Tiga Tuhun Adikah Saja Jangan Minta Ayur Bagaimana Haran Sampai Sampai Tuhun Tuhun Minta Ayur Marah Marah Tuhun Ayya Nur Tuhun 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 Marah Bolehkah Kita Iri Dengan Rasulullah Tak boleh kiri di jari dua Pertama kiri menengok orang yang dikasih kelebihan Quran Siap malam baca Quran Saya kiri kepada sang Rasim Boleh Kenapa dia panggil Yang kedua Ada orang dikasih harta Siap malam bersedepak Iri saya Tapi itu makna iri yang lain Yang itu adalah Bukan iri yang dengki usul Saya kiri dengan Rasulullah Kenapa dia hafal Quran Siap malam baca Quran Saya kiri dengan Rasulullah Kenapa dia harta depan Yang berlipat sampai mati Seperti lipat Hukum sendawa Ibu-ibu sangat seorang Tapi kalau bisa ditahan Ditahan sampai kuat Makan kurian Bagaimana cara mudah mengampal dan memuatkan hafal Al-Quran Bagaimana cara mudah mengampal dan menguatkan hafal al-Quran Bagaimana cara mudah mengampal dan memuatkan hafal al-Quran diulang, 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 nanti habis asal pergi ke masjid biasanya ada sesuai kusang dan di detik untuk mendengarkan bacaan, kita lagi di sini masjid, banyak kami ngantri, itu ada hafalan, kenapa semangat, karena habisnya kau dapat duit 20 pun, lalu setelah itu nanti setelah hafal ditulis di kertas, kata orang sampai menulis itu sama dengan mengulangi hafalan 20 kali, karena kalau menulis kan pelan, kalau hafal kan cepat, itu cara kami dulu, Ustaz dulu nampau itu motivasinya untuk mencari gitu Allah, untuk mencari dunia akhirat, untuk mencari-cari apa, asal ke siswa yang putus, dulu gitu waktu kuliah, maaf mau nanya tentang tahnilan Ustaz, apa ada di negara lain yang melakukan tahnilan, karena saya tahu hanya di Indonesia saja, kebetulan, kebetulan saya baru 3 malam, baru beberapa hari kembali dari Mesir, saya tinggal di Darasah, di belakang Mesir Khadrawi, di daerah Khair Hussein, dekat Al-Asad, ada pula orang meninggal, habis meninggal, diposong tenda, saya tanya, itu orang Mesir bertinggal, itu karena apa, tanya, oh saya, eh, ada juga ego di sini, itu sama, Tadi siapa yang bilang Mbak Eda Thalilan, haa tak, cuma bacaan-bacaannya mungkin tak sama, burutan-burutan, tapi yang jelas, yang empat tuh ada, ada baca Allah, ada makanan, ada tausia, ada sejahtera khid, Jangan terjumpa pada katanya Tahlil boleh? Tahlilan gak boleh? Yesin boleh? Yesinan gak boleh? Udah Jangan terjumpa pada nama Substansi 4 itu ada Ada baca do'an, ada tausnya Ada makanan, ada Sudah turahin Makanan itu aslinya dulu Bukan kita minta makan sama dia Meninggallah Jahfar Jahfar meninggal Kita masing-masing bawa nasi, bawa makanan Untuk keluarga Jahfar Kau jangan masak ya Mas ini makanan untuk keluarga Jahfar Makanan tadi banyak, lalu mereka makan Maka kalau ada disini orang meninggal Jangan kita menyusahkan dia Pak ketua BASKM Sudah-sudah umat, boh, jangan masak Kami nanti bawa makanan Karena begitu aslinya Ini sudahlah Mbak Tata mempatah Jatuh diri patahkan Dikikin kucing Udah lah dia meninggal Susah, menyiapkan masakan Mau muntah Tuhan ada Jangan Jangan, kita yang bawa makanan Tapi kalau ada anak yang kaya Mau sedekah Masa telah buat dengan sikotak Tapi di aslinya itu Kata sangkutan Bapak Ibu sekalian Ini bukan harta Bapak Nangit Ini bukan harta Bapak Nangit Ini bukan harta Bapak Nangit Ini adalah serikat saya Sebagai anaknya Karena saya anak orang kaya Mereka-mereka tak tahu Belum seni kaya Mana yang lebih dulu Kita ingin Antara Aslawadul ma'zam Atau burabah Karena zaman sekarang Banyak aliran-aliran Yang semua Mengaku benar Aslawadul ma'zam Berbahagia dalam orang yang aneh Aneh menurut siapa Tak ada orang sholat ke masjid Dia saja yang ke masjid Dianggap orang aneh Mantap Anak-anak ini semua sudah pacaran Dia tak pacaran Dianggap aneh Mantap Semua orang sudah pakai Prawek, prawek, prawek Dia tak mau prawek Dia gagal korang mangkannya Dianggap aneh Mantap Jadi bukan asal Aneh Mantap Tengok dulu Ikutku al-sunnah Aku tidak Aku mengantar teman beribadah Yang memiliki beda keyakinan Kenapa kau antar dia? Kita tak ada orang lain Eh, tapi sana aja Antara aku semua Sampai keluar KWB Kenapa Anak Nompok Antara KWB Kenapa kau tak mau Ngantar Nanti aku antar KWB Tiba-tiba Ustaz Soma Lewat Kita Tengoknya Eh Kita pindah Menjadi fitnah Itu yang kita Awas Dekat Jadi fit Fitnah Atau hukumnya Soal wanita Yang bermakeku Banyak perempuan Untuk lagi Untuk lagi Jorah Ini tak Jorah Maka jangan Sampai Tengok 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 Komposisinya Pakai lemang bagi Bayangkan Lemang bagi Dibuka Tentu Mencucinya Bukan cuman Pake air Air biasa Enam kaji Air Numpur Selain Ambil air Numpur Asyik Dicumpur Sula Bukan cuman Bukan cuman Tengok Bukan cuman Bukan cuman Pake air Kawan Masih Bukan cuman Senyum Saya Batik rumah Tentu Bismillah Assalamualaikum Bukan cuman Pendeften Pemindaman Berkirim Itu Bukan Suam Bukan Allah Bukan Elemen Dunana Hukum lawat Jangan Hukum Jangan pakai make up lagi Apakah mengaji Kalau belum mengaji, okelah Yang penting itu bukan make upnya Tapi inner beauty Kecantikan dari dalam Karena pikirmu Karena bekas air utuhmu Karena bekas baca Tuhanmu Orang yang melihat itu Ada setuhan yang luar biasa Apakah suatu ibu-ibu diberi membatas Tiba-tiba baik diberi membatas Tapi membatasnya Sampai ke ujung kepala Apakah ibu-ibu diberi membatas Sampai lucu saja Memang kawan-kawan kawan Bagaimana supaya Haji kita tetuh dalam Bertobat Pak Ustaz Pertama minta kepada Allah Allahumma A'inni ala dikrika wa syukrika Wa husna ibadati Pesat tadi kepada Muhaz bin Jabal Kau mau pergi ke Yaman Wahai Muaz Jangan sampai kau tinggalkan ini Tolong aku ya Allah Kemudian selalu Dah menekok ke atas Dalam bidang agama Kenapa dia bisa baca Tuhan Kenapa dia takkan Quran Kenapa dia selalu berjamaah Kenapa aku tidak Dan selalu Dah menekok kubur Siatah kubur Tiga Melembutkan hati Menyajarkan air matuh Menyikmati Mana apa Doa sendiri Atau berjamaah Masing-masing Ada dalamnya Jadi Pak Ustaz Doa orang ramai ramai Satu orang berkumpul Satu orang berdoa Satu orang berdoa Satu orang berdoa Di aminkan yang lain Amin Dan selesai Habis itu doa Masing-masing Karena doa Saya sama dua ibu Tak sama Saya minta hujan Karena saya nanam sawir Ibu minta panas Karena nanam kotak Ustaz Kita akan diperintahkan Untuk mencintai Zuliyah tadi Lalu bagaimana Jalan yang menang Dalam mencintai Keluarga nabi Menurut syariah Ingat ada juga Zuliyah Rasulullah Yang awal Seperti orang kebanyakan Mohon penjelasannya Pak Ustaz Zaid bin Sabir Mencium tangan Abdullah bin Abbas Sebaya Lebih kuat pula Lagi Zaid Abdullah bin Abbas Seumurnya 15 tahun Waktu nabi Datang lain yang bisa Mencintai Kata saya Kata engkau Tengkau Tengkau Cintai Karena engkau Suku Rasulullah Makan Makan Cintai Saya waktu ketemu Sama Habib Muhammad Cintai Pas saya mau cintakan Nanti tarik Besok Kau di rumah lagi Mau cintakan Nanti tarik Nanti tarik Nanti tarik Nanti tarik Nanti tarik Tengkau 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 Bagaimana hukum Menjual kulit Hewan korban Untuk beli nasi bungkus siapa yang menjual hewan kulit kulit hewan kurbannya maka siapa yang kurbanlah baginya ini kulit ada kulit ini gimana bagikan ke bagian meskip bagian meskip ini ada kulit mau mau maka juallah kepada yang faham kulit buka tetap wewewekulit.com Assalamualaikum Pak Kulit mana kulit selama hari ini seratu ibu ekonomi sepuluh kulit ya datang di hari sejuta panggil lagi panggil meskip mau kulit duit mau mau apa kulit jadi duit boleh tapi duitnya bagi mas bagi duit jadi untuk beli nasi kumpus untuk beli yang lain dari mana Pak Ustaz dari biaya operasional ini kurban saya tahun ini 2.400.000 ini tambahan 100 untuk biaya operasional karena sapi yang dari bayar kumpus ke sini tak mungkin naik bis sendiri apa hukum mengambil dari kurban belum dibagikan status tak jelas makan haram yang baik-baik yang baik-baik jangan kau sumbatkan makanan haram apa hukum meletakkan dihasil di lantai maka saya beli rehal maka saya beli rehal letakkan di rumah kasih keponakan kasih anak kasih emang kasih istri kalian jangan letakkan kolam di lantai ya kalau lanjut letakkan di rehal apa namanya rehal ya rehal terbesar di mana rehal terbesar di dunia di provinsi riau mana aja perpustakaan suman air adakah sholat kubliah maghrib ada dulunya ada sekarang kita ada kita ada lagi semoga selalu dilindungi Allah amin amin mana dari kubliah maghrib ma min sholatin mafruudatin semua sholat yang farduh pasti tidak gunungi dua rangkaan sebelumnya sholat maghrib itu farduh atau tak farduh farduh ada jolik ma bainakuli adhanaini sholat antara adhan dan ikhoman ada sholat keluar rangkaan sholat maghrib itu ada adhan ikhoman apa tak ada maka ada keluar rangkaan nabi keluar rumah dia tengoknya sahabat sedang sholat kubliah maghrib menghadap pusmuwanah pusmuwanah itu tiap yang ada di dalam taman protok nabi dia itu dari bahwa kubliah maghrib itu ada pak kubliah maghrib iya kenapa tak dibuat isi kubliah maghrib kalau kami buat kubliah maghrib nanti ikhomannya lama pak ustaz maka kalau begitu win-win solution gadis jalan dengan one sticker dari dalai ke ikhoman lima menit saja bagi yang terlambat salah sendiri maka begitu lima menit karena kalau tak begitu nanti lambat banyak yang lambat kita pulang sebarangan LTE orang takut lah ustaz apa itu habib habib dianggir dari kata kom kom tadinya cinta kalau saya mau menganggir orang yang saya cintai ya habib kalau laki-laki kalau perempuan ya habib ya habib maka kekuanakan saya saya kasih namanya habib setiap saya menganggir dia saya cinta ya habib habib ya habib orang Arab kalau sukawan lama tak dibah masya Allah ya habib ya habib ya habib ya habib ya habib ya habib jadi sayangnya sama keturunan Nabi Muhammad tadi maka dipanggil dia adalah Al-Hadid Al-Jibri Al-Hadid Omar bin Hafiz Al-Hadid Rizm Al-Hadid orang yang apa itu mujah simah mujah simah dianggir dari kata jisim jisim artinya badan badan tadinya tubuh mujah simah orang yang menyamakan Allah dengan tubuh badan Allah duduk di atas kursi macam aku duduk di atas kursi mujah simah kahbir dia menyamakan Allah dengan makhluk yang mengakhirkan dua ayat ayat pertama Allah tak sama dengan apapun ayat yang kedua apakah salat kita di belakang imam yang mujah simah kalau ada orang yang mujah simah zaman dulu dipancung kepalanya kalau ada orang mujah simah sekarang Allah sama macam aku mata bertangan ke telinga berkat macam aku dulu dia musik maka tak ada hukum tempat kita tapi kalau ada hukum cekat keluar tak ada air pas bangun pagi bukulik bukulik dia pas macam ayam selesai itu balik ke madinan cerita sama Umar bin yang rasulullah datang sini nungguan ya di klok udara-edara malam tadi mimpi pas pagi tak ada air hukulik hukulik dia kata nabi tak perlu begitu kalau kau tak ada air jadi gimana yang rasulullah tayang muntah ambil berkali ambil lagi bukak 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 dia lelah pagi tubuh bukak Jika mendengar pendapat-pendapat Ustaz-Ustaz di berbagai mesin Bagaimana cara kita menanggapinya apabila pendapatnya berbeda-beda Ustaz yang satu pendapatnya berbeda Sedangkan yang lain berbeda pula Kalau ulama membaca ayat ini berbeda Hadis ini berbeda, pendapat ini berbeda Berbeda antara satu hadis dengan hadis ini namanya Muqtadi ul-Hadis Berbeda hadis ini dengan ayat ini namanya Muqtadi ul-Hadis Ulama menggondok ayat ini hadis Sedangkan kita berbeda antara anak-anak, maliki, syafi'i, hambali Maka berhijit-hihat memilih Saya pilih pendapat syafi'i Kalau berbeda dokter Mawardi Muhammad Saleh dengan Ustaz Abdul Samad Pilihlah pendapat dokter Mawardi Muhammad Saleh Karena dia doktor dari Madinah 13 tahun Kalau berbeda pendapat Abdul Samad dengan Ustaz Abdul Samad Pilihlah pendapat dokter Mustafa Umar Karena dia doktor Sedangkan ini lagi cemas menghadapi apa-apa Tengok dari, dari mana penampilan dari dia Ustaz Abdul Samad kali-kali dia dari mana? Tengaja saya tulis buku Kalau saya berbeda pendapat tentang masalah kuasa Buka buku saya 34 kuasa Saya berbeda pendapat tentang sholat Buka buku saya sudah-sudah saya jawab sholat Saya berbeda pendapat tentang kurban Buka buku saya 33 saya jawab kurban Saya berbeda pendapat tentang masalah umum Buka 37 masalah kumulat Wifi, wifi tidak dikenal sampai ke tempat kita tinggal Karena kita hidup di area perhotelan dan pertantoran Jadi tidak tahu tentang wifi siapa Tanpa password Apakah boleh kita pakai Pak Ustaz? Subhan Tak sampai harap Karena boleh jadi dia tak tergantung Dan kita tulang alat Famanetapa Subhan Siapa yang menjaga diri dari yang Subhan Fakalista Mora'ali Elbidi Wadididi Dia sudah menjaga dirinya dari yang maaf Ustaz pernah tak pakai ucap ini? Tak pernah Kenapa Ustaz tak pakai? Tak ada di rumah saya Ustaz di kantor saya tersedia mushalah Hanya untuk dua stop Satu stop lagi lagi Satu stop perempuan Bagaimana hukumnya apabila kami sholat Sementara posisi sejajar makmur Dan imam mulia di sejajar Karena tempatnya kecil Tidak setah makmur sejajar dengan imam Kalau pun darurat Maka dimajukan sedikit Ini makmur Ini makmur Maka dimajukan Majukan Majukan Majukannya Majukannya Maka sedikit Karena alasan Baru Apakah hukumnya kita bersikir Untuk menghitungnya Menggunakan tasbih Boleh? Mana dalilnya? Berzikir bagi tasbih itu Mana dalilnya? Aku hurairah berzikir Dua ribu kali Alfa umedah Satu malam Disimpulnya Seribu Simpul tali Subhanallah 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 Itu dah Boleh Menimpul tali Itu kan simpul tali Bukan tasbih Karena zaman dia belum ada Tasbih Man di Cina Maka dibuatnya simpul tali Ibu bapak yang tak mau Bagi tasbih Habis dari sini Nanti tali-tali cabutnya Tali-tali simpulan Buat Apakah orang yang telah meninggal dunia Tetap mendapatkan pahala Dimana ada hidupnya? Bersedekah berupa Pahalanya Seperti Subhanallah Masjid tersebut Dibongkar Masjidisme dibongkar Lalu kemudian Apakah didapat pahalanya? Hadis riwayat Musman bin Ahmad Ketika Musman bin Ahmad Membongkar Masjid Nalawi Komplik Tidak maaf Terima kasih Putuslah pahalanya Usman membacakan hadis Man bana Masjidat Ban Allah Yusra Mubayi Dan terjana Siapa yang sudah bangun masjid Allah bangunkan Bentuknya Satu istana Dalam surga Jadi bapak ibu Yang sudah sedekat Tidak perlu dikawal Keramiknya dimana Tidak masjid Yang lain boleh buka Keramiknya jangan Bila dibangunkan Allah satu istana Haris riwayat Usman bin Ahmad Kalau tidak salah Ustaz pernah menyampaikan Pembagian Daging kurban Sepertiga Untuk berkurban Sepertiga Untuk tetangga Sepertiga Untuk bagian meskid Pembagian ini Apakah sepertiga Dari seluruh daging Jantung Paru Segala macam Sebagai mana Proptek Di lapangan Ada sebagian Benitia kurban Yang dibagikan Kepada masyarakat Hanya daging Semua yang bisa Dibagi Sepertiga Dibagi Tapi yang tak bisa Dibagi Sepertiga Biji mata Yang mana baginya Yang bisa dibagi Hati bisa Jantung bisa Khusus bisa Yang macam Handuk Yang bisa dibagi Bagi Yang tak bisa dibagi Bagaimana cara Menasihati Kawan-kawan Sebab Anak Menasihati Kawan-kawan Kita ajak Kawan-kawan Ayu baca Quran Kawan-kawan Usaih Rasim Tanpa Mengajak Sudah Perbuat Risad Perbuatan 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 Lebih Mengajak Daripada Perbuatan Daripada Ucapan Ayo Perbuatan Kita menang Maka prestasi Sudah Mengajak Berapa Banyak Tempat Saya Cerama Nanya Saya Kenal Anak Saya Ingin Jadi Perbuatan Sudah Mengajak Cakap Pun Mengajak Bahkan Perbuatan Dari Cakap Apa Menasihati Tentang Siak Itu Takkiah Takkiah Itu Bohong Kalau Kebetulan Banyak Orang Ibu Banyak Orang Mereka Mereka Kamu Sunni Apa Siak Saya Sunni Siak Siak Adalah Pengikur Saya Dina Adi Loh Pengikur Saya Dina Adi Karena Mengkapirkan Abu Bakar Dan Omar Kalau Hanya Sekedar Memuliakan Adi Siak Zaidia No Problem Tapi Kalau Sudah Sampai Mengkapirkan Abu Bakar Dan Omar Abu Bakar Itu Seperti Buku Renita Istri Dari Jalan Udip Rahman Dalam Bukunya 40 Masalah Siak Maka Kata Imam Shafi Jangan Masalah Shafi Sampai Mengakatan Alubakar Dan Omar Tak Layak Dari Balipa Maka Shafi Jangan Kau Solat Di Belakang Mereka Apakah Boleh Mengingat Hari Lager Ulang Tahun Dengan Amal Soleh Bersedekah Boleh Tanpa Tium Lirik Jangan Nanti Lirik Maju Untuk Mita Dijukkan Jangan Tapi Kalau Bersedekah Boleh Mana Tidak Ya Rasulullah Kenapa Engkau Beramal Soleh Hari Darkah Yama Mulit Hari Ini Aku Dilahir Boleh Itu Dalilnya Boleh Beramal Soleh Dari Beli Nasib Pergi Pantias Suhan Muhammadiyah Pergi Pantias Suhan Assalamualaikum Pak Pantias Suhan Muhammadiyah Berapa Anak LTI Seperti Ada Seratus Orang Tolong Pak Saya Mau Berapa Berapa Limon Limon Tapi Lihon Sikit 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 Pak Saya Lihat Youtube Bawa Ulang Tahun Tidak Boleh Untuk Yang Mana Yang Boleh Mana Yang Tak Boleh Undangan Ayat Pake Mesin Bagi Panggil Ustaz Tau Siah Ceritanya Tentang M M Mati Kutusan Kalau Nanti Datang Rumah Gari Apa Ceritanya Tentang Mati Hingga Habis Tentang Mati Duitnya Banyak Terserah Taktuk Buat Dosak Hingga Kumpul Pertama Mbak Akan Mati Tapi Gara Gara Itu Bawa Nyo Mati Saya Pernyata Kekak Kekak Adik Kekak Boleh Saya Menikah Adik Adik Boleh Kekak Kekak Adik Kekak Kekak Apalagi Kerempuan Soleh Baik Kasih Tau Semuanya Pak Kekak 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 Jadi Maksud Mak Kekak 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 Tak Tak Apa Ustaz Saya Punya Sebuah Gitar Jika Saya Jual Gitar Tersebut Saya Berdosa Gitar Ini Kalau Dipakai Oleh Yang Membeli Dengan Suara Salawat Menyanyi Benda Rasul Menyuruh Kita Menyaturi Anak Yati Teng 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 Kalau Dipakainya Itu lagu Metal Maka Gitar Kesuluhan Sama 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 Apa Hukumnya Berdoa Yang Membalikkan Lampatangan Buka Dalam Teng 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 jauhkan malah bentar kerajaan amusibat narkoba dari pekan barja Allah sahka orang yang sholat sendirian padahal di depannya ada orang yang sholat berjamaah kenapa dia sholat sendirian? Biasa sholat sunat La sholatah La sholatah illal maktubah Bila mukhimati sholat Lalu sudah dikumanakan dikuman La sholatah Tak lagi ada sholat sunat Langsung salah ikut sholat berjamaah Sholat apa aja dari sini? Kalau bisa tanya, ini sudah saya sholat tanya Apa sholat apa tadi? Sholat apa tadi? Sholat apa? Aku pun tidak tahu belah sholat Jadi, jari Apa umumnya menikahi jadi darah beranak juga? Baguslah, aku dapat kotor sendiri kok Bagaimana sikap saya sebagai anak untuk mendapatkan versi dari orang tua yang melarang menikahi janda tersebut? Yang mana bila saya insya Allah menikahi janda beranak juga akan baik nilainya baik dunia ajaran Kalau kamu menceramani orang tuamu tak bisa Maka kau cari milik mama hari bulaman Jadi pandai yang dibudukan selangkap di tingkat selantim Bantangnya sampai pasada daunnya sampai panah Akaknya sampai pasilok Maka kemudian untuk mengecek keaman apa awak Bo Bo Anak-anak ibu kau ingin menikahi itu dapat usai Namun tak ada setuju dengan kamu Ceritakan Ustaz Sebuah anak-anak begitu Alimnya mengikuti air mati Isi Ustaz Nekah tidak dia Tapi sesudah tiga Kena dia datang ke sini Dan ada orang lain yang bisa meyakinkan amal-amal Bagaimana mendapat Ustaz tentang taharuf Tak ada pacaran-pacaran Yahudi Orang kabir Menurus anak-anak kita Jadi kalau kalian yang lajang-lajang Yang sudah nijerah Nampak ada anak-anak yang disantik Mana tahu Lagi pas mau meletakkan sendal Tiba-tiba nampak Hmmmm Tanyalah pengurus masjid keluliakir Tepat itu siapa? Tepat itu siapa? Pas ditanya Merah wajib Tepat itu Agur pak Boleh saya bersama besok pak Ya besok datang lah ke rumah Tapi kalau bisa maghrib ya Cuma maghrib Pas datang ke Nuruliaqin maghrib Cuma bapak itu ada Ada terlalu? Wah wakmallah Wah wakmau Bapak itu pun di belakang contek Bapak itu Bapak itu Setelah ikan Setelah ikan Lanjut Yang mau tes jadi ikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya makhrib Alhamdulillah Ya makhrib Alhamdulillah Isteri Ustaz Ia seorang guru tahfiz Ustaz Ia seorang guru tahfiz Ustaz Bagaimana menurut pendapat yang suhae Tentang Hukum Ia Membaca dan memegang ushaf ketika Ia sedang haid Dalam menarikkan murid Sepakat sampai masa Apalagi Tidak boleh Memegang Quran Membawa Quran Membaca Quran Masjid ke masjid Lalu bagaimana Ada tak pengacualian Pertama Guru mengaji Boleh membacakan Potong-potong Anak-anak murid Dengar ibu baca ya Inna Allah Inna Allah La yastahyi La yastahyi Ayah terlibat Bila mereka Masa lama Masa lama Boleh potong-potong Ustaz Aliran sesat Eh Ustaz Itulah penduduknya irama Ustaz Aliran sesat Ustaz Aliran sesat Amat ya Lain-lain Dibubarkan Mengapa Wahhabi Dilihat ya Sudah banyak yang Menganju ke Mu'i Mu'i belum lagi Mengambil Yang jelas Patwa Majelis Ulama Negeri Sembilan Kelantan Kedah Perak Johor Malaka Yang mengelola Batra Mu'i Negeri Sembilan Coba cek Patwa Negeri Sembilan Tentang Wahhabi Patwa Sesat Apa hukum bagi kita Yang melihat Perayaan Ustaz Kini dengan Perlombaan Bapak-bapak Nain bola Berpakaian Seperti wanita Dan apa hukum Kepuan Di tiap Penyelenggarannya La'alallahu Mutasabihi Namina Ridal Bimnisa Allah melaknak Laki-laki yang Menyerupai Berat Buat Maka Tahun lalu Saya diundang Cerama 17 Agustus Tahun ini Diundang Cerama 17 Agustus Insya Allah Tahun ke depan Tidak akan Ada lagi Yang model Begini Karena Sudah banyak Cerama 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 Saya Putbah kemarin Merdeka Bukanlah Tahun lalu Merdeka Adalah Ketika kita Menegakkan Adama Allah Mengingatkan Lagi Ada yang Alhamdulillah Diisi Dengan Hiburan Yang Menusak Dulu Bung Tomo Menriakan Allah Seandainya Bung Tomo Bagaimana Daster Waktu itu Mana takut Belakang itu Takut Kena Tria Lompat Sudir Mas Demam Demam Kena Penyakit Malah Ya Mas Hutan Eh Kita Peringati Merdeka Bagaimana Daster Ada Buat Yang Mengirim Bek Saya Ibu Menyusukkan Suaminya Bagaimana Bagaimana Hukum Memangkan Daging Kurban Yang Dihanggil Saat Pembagian Sudah Diterima Apa Tanggapan Ustaz Tentang Pekan Baru Kota Madani Bagaimana Kota Madani Metropolitan Saya Sudah Sampaikan Ke Pancaman Bagaimana Bagaimana Kota Madani Diangkat Imam Parikurnas Bermantam Didikan Sekolah Madani Bermantam Yang Saya Sampaikan Bagaimana Supaya Buat Izin Kemudian Menangkap Yang Melanggar Izin Kemudian Jangan Bagi Anak Yang Berseragam Masuk Kemudian Setiap Sekian Kutuk Sudah Saya Sampaikan Pula Balik Berseragam Apa Hukumnya Bagi Wanita Yang Memakai Parfum Adakah Hadis Untuk Dari Yang Telit Tentang Itu Pak Ustaz Nabi Hadis Sohid Nabi Melarang Perempuan Yang Pake Parfum Mendekar Di Masjid Oh Kalau Itu Kita Disuruh Mengusuk Bahu Tengok Juga Hadis Lain Man Apalah Tosolan Siapa Yang Makan Bawang Merah Sauman Bawang Putih Lain Surabandah Jalan Dekat Kombinasi Antara Hadis Nabi Melarang Orang Pake Parfum Terlalu Wangi Nabi Melarang Orang Yang Bahu Busuk Bahu Bawang Dekat Masjid Jalan Tengah Bagaimana Kalau Sekedar Menghilangkan Bahu Tidak Bapa Anda Sekedar Menghilangkan Bahu Kedih Apu Keringat Silah Dipakainya Dapat Kata Boleh Itu Dipakain Hidap Dia Pakai Di ujung Tunggah So Tercium Boleh Sampai Hidang Naya Tumpah Begitu Sampai Bahu Bahu Naya Bahu Hidang Hidang Tumpah Bahu Boleh Kingga Menggunakan Kasbih Waktu Berzikir Bahu Ustaz Di Buku 37 Masalah Pukul Ya Tentang Masalah Zikir Apakah Ustaz Menjadi Imam Harus Orang Tua Apakah Menjadi Seorang Imam Harus Orang Tua 14 Lengkapnya Nanti Tengok Di video Gitu Kalau Kukupul Satu Kota Pekan Baru Saya Pilih Imam Kulian Angri Bapak Doktor Berdaus Beste Di Bawah Itu Imam Ratir Imam Parik Tak Imam Ratir Apra Uum Siapa Yang Paling Banyak Hapalannya Di bawah Yang Paling Banyak Apalah Tak Ada Salah Paling Tua Yang Sudah Nikah Makanya Ketika Ketika Kemarin Imam Pula Ramallah Banyak Dari Pesantai Tidak Dia Maha Nikah Nikah Boleh Masalah Dia Tak Nikah Tak Nikah Apalah Nikah Buka Nikat Tapi Juga Berapa Berapa Umur Anak Paling Ketek Yang Pernah Jadi Imam Zaman Nabi Sambah Aisin Umur Tujuh Tahun Sampai Sampai Mahmum Di Belakang Kata Mahmum Di Belakang Adliku Istah Imam Tolong Tutup Istah Maaf Maaf Pantat Terbuka Sakit Anak Terbuka Tujuh Tujuh Seorang Perempuan Sholat Apakah Harus Memakai Ikomah Ikomah Itu Sunnah Dibaca Wahid Dibaca Dabak Bapak Ibu Saya Beli Buku Biki Biki Islam Sulaiman Rasir 40.000 Biki Islam Sulaiman Rasir Biar Tahu Mana Rukun Mana Sarat Mana Mana Sunnah Mana Rukun Mana Sarat Mana Mana Sunnah Mana Rukun Rukun 40.000 Apakah Kita Minjam Huang Kooperasi Dengan 10% Itu 10 Bulan Riba Riba Kooperasi Berbunga Riba Berkunyi Sampai di mana kewajiban orang tuan untuk menyuruh anak yang melaksanakan suara, anak saya tu sudah lewasa Pak Ustaz sampai Malaikal Maut datang. Saya umur 40 tahun, saya umur 70 tahun, sampai sekarang tak berhenti. Tidak berhenti menurut-nunjuk agar. Dia panggil saya tak Ustaz, panggil mana dia? Awas kalau kau bersinat. Aku ni Ustaz ni mah. Ya Ustaz pun ada juga saya tanda. Apa hukumnya seorang wanita yang menggunakan Mekah? Bagaimana kita menghadapi zaman yang semakin canggih ni Pak Ustaz? Itulah isi drama tadi. Masukkan anak-anak ke sekolah. Tetap penyamaah. Jaga diri. Apakah anak angkat mendapatkan harta warisan? Anak angkat tak dapat harta warisan. Kalau saya kasihan sama dia gimana caranya? Kasih dia hibah. Kasih dia hibah. Ini ku hibahkan satu ruku untuk engkau. Atau caranya kedua wasiat. Menguruskan wasiat tangan 22 hektare kelapa sawit untuk dia. Tidak bisa. Yang penting tak boleh dibeli dari sepertiga total harta. Begitu. Saran sayang-sayang kepada anak. Angkat. Tanpa hukum reporting. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sai pakun. Asal presenter tangkannya sempat. Bagaimana cara menjawab kepada orang tua? Saya sudah sekerja. Umur saya sekarang 24 tahun. Dati orang menyuruh saya menikah di umur 28 tahun. Pak Ustaz, anak saya ni mau nikah. Nikah kan saya nikah? Saya mau anak saya punya pribaiknya di lupa, Pak Ustaz. Mobil pribadi. Rumah pribadi. Anak ibu, tiap malam, ahad malam itu pergi pacaran. Iya, Pak Ustaz. Selama dia pacaran, dukung zinanya, ibu menanggung. Zina Marda, singkatan. Mana ada mereka berzinanya, mereka makan mie ayam aja kok. Siapa menang-nangnya makan mie ayam? Tidak apa-apa yang makan. Ustaz, waktu sekolah, kapan? Waktu Ustaz belajar hadis? Waktu sekolah, kapan waktu Ustaz belajar hadis? Temang juga Ustaz. Namun sekolah ini, darul hadis. Darul, itu artinya rumah. Hadis, rumah, hadis. Jadi, tidak ada belajar lain. Tidak ada belajar pasaran, tidak ada belajar bikin, tidak ada belajar taksir, tidak ada belajar. Belajar ke hadis. Di mana, Pak Ustaz? Itu yang dokey, orang-orang yang dokey. Ustaz, jawabannya dari soalan istiwala tujuan doaku, Pak Ustaz. Harus berapa lama kita istiwala, tetap istiwala, dengan malam, makin sepi, makin sepi, sampai ada sinyal setel di dalamnya, menjondong ke sana. Baru kita pilih dia. Saya, Pak Ustaz, mau nikah sama ini, sama ini. Beli ke mana, nampak? Duh, aku aja nampak. Sampai akhirnya satu keputusan. Bisa memilih antara dua, atau memilih satu iya atau tidak. Sampai diberikan nomor petunjuk yang boleh. Kalau kemana Islam menekal dunia, ruhnya di mana, Pak Ustaz? Ruh, tiga. Orang yang baik-baik tempatnya illin. Orang yang jahat-jahat tempatnya sijid. Tapi Allah puasa mengirimkan ruh untuk masuk balik ke dalam badan dan dicabut balik. Untuk merasakan azab atau merasakan ni'mat. Begitu kan tadi, Pak Ustaz, kita terung. Benar, kalau bisa ada nancuman, tak bisa. Kalau ada orang yang terasukan, ruhnya datang. Itu bukan ruh. Itu jin korek. Di badan saya ini ada jin. Jin yang selalu menemani saya waktu itu. Ketika saya mati, jin saya ini hidup. Tiba-tiba ada orang terasukan sini. Masuk ruh. Masuk jin saya sendiri. Bisa tahu nama ruh? Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak. Oh, banyaknya lagi. Dah masuk waktu, kita sholat. Bisa, bapak dilanjutkan. Bisa, bapak gimana nih? Ayu, alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.